Sementara itu rombongan jemaah calon haji yang tergabung dalam Kelotar 5 dari Banten kini sudah berada di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sementara jemaah asal Embarkasi, Lampung akan langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sekitar pukul 4 Sabtu sore, rombongan Kelotar 5 asal Tanggerang, Banten masuk Asrama Haji Pondok Gede. Sebanyak 393 jemaah ini langsung menjalani proses administrasi termasuk pemeriksaan kesehatan dan pemasangan gelang. Setelah petugas selesai mengecek semua kelengkapan dokumen, sore ini Kelotar 5 akan menjalani Manasik Haji dan diberangkatkan ke Tanah Suci. Hari ini selain Kelotar 5 Tanggerang, Banten, rombongan Kelotar 6 asal Lampung juga akan langsung berangkat ke Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta pukul 1 siang nanti.